Ketemu lagi di channel Halo Profesi, media sharing informasi dan berbagi. Silakan disimak video dari awal hingga akhir, agar tidak salah paham dan Anda mendapatkan informasi yang jelas sesuai judul video ini. Bagaimana jika tidak dapat THR? Simak cara lapornya. Dikutip dari suara.com, sudah hampir lebaran Idul Fitri 1443 hatapi THR 2022 belum cair. Bagaimana jika tidak dapat THR? Apa yang harus dilakukan buruh atau pekerja? Bagi karyawan, buruh atau pekerja yang bingung bagaimana jika tidak dapat THR silakan melaporkan kepada Kementerian Ketenaga Kerjaan Kemnaker. Kemnaker telah mempersiapkan posko tunjangan hari raya THR secara daring maupun luring. Para buruh atau karyawan yang tidak mendapatkan THR 2022 dan ingin melaporkan apapun tentang THR dapat mengunjungi posko melalui kantor Kemnaker secara langsung, maupun melalui laman resmi posko THR di www.poskothr.kemnaker.go.id. Kementerian Ketenaga Kerjaan telah membentuk posko THR untuk memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum dalam rangka pemantauan dan pengawasan kepatuhan pelaksanaan THR keagamaan tahun 2022, Ujar Menteri Ketenaga Kerjaan, Menaker Ida Fauziah dalam konferensi persvirtual yang diselenggarakan pada Jumat 8 April 2022. Berikut sanksi bagi perusahaan yang tidak bayar THR. Jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan pemberian THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perusahaan bisa mendapatkan sanksi administratif. Sanksi yang didapatkan adalah teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian maupun seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha. Sekali lagi, jika Anda seorang karyawan yang tidak mendapatkan THR silakan dapat melaporkan langsung melalui posko THR melalui poskoter, kemenaker, go, ID maupun melalui kantor kemenaker secara langsung. Terjawab sudah, bagaimana jika tidak dapat THR padahal termasuk yang berhak dan sudah jatuh tempo. Silakan mencoba saran di atas dan semoga informasi ini bermanfaat. Kontributor, Muhammad Zuhdi Hidayah Terima kasih Terima kasih